Halo, jumpa lagi dengan saya di Lasty Separta Channel Oke, kali ini saya akan mencoba upgrade M2000L by the Cobra Oke, akan saya coba membuat tutorial bagaimana cara mengupgrade M2000L by the Cobra atau Block Oke, sebelum saya update, akan saya tes Krono Krono ini dengan BB ukuran 0,20 BB standar ya, 0,20 Kita tes 3 saja 3, within BB Oke, kita tes Krono dulu sebelum kita upgrade ya Oke, 3, 2, 1, go 63 Tidak detect 56 56 sampai 63 range fps nya Oke, untuk bahan juga oke juga Untuk Cobra ini Makanya cukup oke Makanya untuk upgrade Glock ini sangat bisa sekali dan recommended sekali begini-gini Oke, kita pengaruh dulu ya Jadi seperti ini Jadi untuk bagian pengaruhan pertama Bagian cover slide atas Return pair Return pair nya gede banget Dan ini stabilizer untuk in bar Dia juga sebagai penahan return pair Ini utama Oke, ini bagian utamanya yaitu in bar nya ya Kita buka dulu piston nya Untuk kepadatan piston kita cek dulu Oke Mantap Oke Dan sekalian sudah saya siapkan penambah pair nya 3 ulir saja ya 1, 2, 3 Dengan diameter yang sama Ini nanti saya taruh di dalam piston ini Tapi ingat kalau ketika kita nambah pair Kalau kita over pair Ini akibatnya tidak bisa feeding unit nya Jadi ketika pair over Penambahan pair yang berlebihan Dia tidak akan membuka pintu chamber Pintu chamber hanya terbuka Sedikit dan jelas sudah tergancar Itu kalau kita over pair Makanya kalau Upgrade handgun harus pas Panjang pair Terus diameter pair Dan kekerasan pair harus pas pair Supaya bisa feeding Kalau over dan terlalu keras Dia tidak akan bisa feeding Termasuk diameter kawatnya ramai Pertama adalah setelah kita bongkar Sebelum kita upgrade di power tadi Kita harus lakukan penguatan Saya kerjakan dulu Nanti setelah kerasi penguat Akan saya tunjukkan Mana sejak yang saya perkuat Dengan menggunakan kapas ya Kapas dan lem Jadi kapas ditaruh Kemudian dicon Oke seperti itu ya Mari kita kerjakan dulu Jadi sebelum kita upgrade Untuk spring dan inbar Kita lakukan penguatan dulu Bagian utama yang harus dikuatin Adalah bagian penahan spring Ini ya penahan spring Dua sisi Dan juga body bagian belakang ini Ini penting banget Nah dia juga nahan Bagian ini juga nahan Kemudian di dudukan sirset Ini dudukannya Obang dua ini ya Di sampingnya Dan ada penguatan sedikit di bawah Yang kemudian di bagian sirset juga Kita kuatin seperti ini Kita kuatin Di trigger Dan di bagian ini sedikit saja ya Nah ini bagian juga Yang ikut kerja nanti ketika Tuas ini menarik Apa Menarik beban dari si piston Oke lanjut Ini sudah Bagian ini sudah cukup Kalau ingin kasih pemberat disini juga bisa Kemudian kita Update untuk bagian Ini Yang utama adalah Di Inbar Karena inbar dia sendiri Diameternya Lumayan Lebar ya Lumayan lebar Dan akan saya persempit Oke Ya Ketika kita ganti Inbar untuk tipe glock ini Kita harus menyesuaikan Panjang Inbar yang akan kita ganti Jadi Coba seperti ini Kita harus pasin dulu Di bagian Oke Kemudian kita kasih tanda Kita kasih tanda dulu Di sini Oke Sudah ada tanda Betul juga di Inbar bawahnya Pasin seperti ini Dan kita kasih tanda juga Oke Sudah Kemudian kita ukur Dari tanda ini Sampai bagian penahan Ini penahannya Oke Kemudian sisanya Terserah kita mau kasih Tambahan segini juga boleh Kita potong dulu ya Dengan kisip si Oke Setelah kita potong Dan kita tandain ya Bagian yang Untuk penahan Penahan di Inbar Penahan di Inbar ini Baru kita kasih Isolasi Kita kasih isolasi Pas tanda ini Tes Nah Dia nahan Enggak bakalan maju Nah supaya dia Enggak gerak Karena isolasi ini Masih bisa bergerak Kita kasih lah Bikin hop up dulu Dengan menggunakan Karet ini ya Karet ini kita potong Separuh Kita set separuh Seperti ini Dan Kita ambil bagian yang Tipis saja Jangan tebal-tebal Agar Tidak over hope Jika gak punya Inbar aluminium Bisa pakai Inbar ini juga bisa Atau pakai Bawaan juga bisa Asal ini di Perkuat Seperti yang gak bocor Proses penyambungan Temper Darah temper ini Pertama-tama Kita kasih TBA Garudara tidak ada yang bocor TBA dulu Terasih TBA Ya Oke Setelah TBA Kita sambung dengan Si jumper ini Oke Karena ini tipis Bagian ini tipis Saya kasih lem Sudah dihati ya Ketika kita kasih lem Dia akan fix Kadang susah Dicabut Oke Oke nice Jadi harus pas tengah ya Pasang antara Inbar dengan Chamber Oke Kemudian Kita bicara Dudukan ya Sekarang Kita bicara Dudukan di Chamber Hosenya Nah ini Jadi disini Ini ada Disini ada Coakan ini ya Ini adalah Dibukan si Inbar Supaya Tidak goyang Ini kita pakai Benang ini aja Biar lebih Apa Biar lebih tebal Dan posisinya Sangat Mepet Banget Dengan 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 Karet Karet Chamber ini ya Jadi benang ini Saya lilit Saya lilit Sampai tebal Saya rasa Segini cukup dulu Kita kasih benang Kita lem Kita cek Di dudukan ini Jadi udah Lumayan ya Nah Oke Kita tutup Oke Kemudian Pasang Oke Baik Kita akan tes ya Kita pasang Kita balikin Ke posisi awal lagi Satu Searset Pasang terlebih dahulu Oke Kemudian Trigger Kerja normal Oke Normal ya Kemudian Trigger ini Supaya enggak Satu Kita kunci Dengan Chamber Oke Disini ada penahan Hati-hati Ini kadang patah Ini penahan Supaya dia enggak Goyang Oke Setelah ini Baru Jangan lupa Untuk bagian Catchnya Eh Kemudian Kita pasang Ini Pasang Untuk pistonnya Kita pasang piston Dan padnya Untuk sambungan Di dalam Di dalam ya Bagian ini Oke Kita pasang Oke Kita cek BB 0,20 321 go Oke 118 ya Kalau ini lagi Kita ulangi lagi Dan out 121 Oke 121 ya Jadi 118 Sampai 121 Baik Kita akan mencoba Tes jarak Ya Tes jarak Untuk Unit yang sudah Kita upgrade Inver Dan hop up Sekaligus Powernya Tadi jarak Sebelum kita Apa-apain Cuman 2 meter Turun ya 2 sampai 3 meter Sekarang Kita tes Untuk BB 0,20 Oke 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 Cara 10 meter Ya Oke Lurus 10 meter Jadi kesimpulannya Dengan Ditambah Pegas Terus Inver Dan hop up Mempengaruhi jarak Ya Mempengaruhi jarak Ketika Kita pakai Standart Dengan Pegas Tetap Dengan Inver Standart Hasilnya 5 meter Drop Ya 5 meter Drop Karena Tanpa Adanya Hop up Apabila Kita kasih Hop up Maka Range Akan Bertambah Oke Demikian Terima kasih Untuk Pertanyaan Silahkan Tulis Di komen Ya Apabila Ada problem Ketika Update Sesuai Dengan Arahan Saya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe See you